Hai berikut ini adalah beberapa contoh aquarium dengan sistem filtrasi sum filter tapi untuk sirkulasinya disini ini menggunakan pipa overflow jadi sum filter ini enggak ngelobangin kaca aquarium utamanya ya lalu seperti apa untuk prosesnya ya pastinya temen-temen mungkin penasaran proses pemasangan pipa overflow ini supaya berjalan lancar nantinya dia akan otomatis ketika pompa setelah mati saat hidup kembali jadi air ke sum filter itu dari aquarium akan bersirkulasi secara otomatis tanpa harus mancing airnya lagi di pipa overflownya so ini dia untuk video tutorialnya nah jadi untuk membuat sistem aquarium dengan filtrasi seperti ini ya sum filter dengan pipa overflow ada hal utama yang harus diperhatikan yaitu untuk luas sum filternya itu sendiri jadi kita disini pakai rumus ideal yang paling minimal untuk luas kapasitas sum filternya itu adalah sepertiga dari luas tank utama nah disini untuk tanknya sendiri ini satu meter kali 40 kali 45 dan dan untuk sum filternya sendiri disini 80 kali 40 kali 35 tapi untuk sum filter yang ini ya yang akan gua berikan sharing untuk cara pemasangan pipa overflow nya ini sampelnya ini dibagi dua ya jadi yang depan tetap dipakai untuk aquarium sisanya baru untuk filtrasi secara perhitungan sih ini masih masih untuk filtrasinya cukup ya untuk tank ukuran satu meter kali 40 kali 45 oke ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ke proses pemasangannya nah jadi disini ya pertama-tama gua gua jadi pakai pipanya ini ukuran satu inci nah ini sediakan dulu T ukuran satu inci doknya satu inci sama ada siku dan juga pipa bening ya pipa yang untuk akuarium atau powerhead ya powerhead di akuarium nah ini untuk doknya jadi dilubangin dulu gue disini ngelubangnya pertama-tama ini pakai cutter perbesar dulu ya dilubangin aja sampai ini tembus kurang lebih seperti ini oke untuk memperbesar lubangnya disini gua pakai gunting gunting yang cukup lumayan gede ini guntingnya juga kuat ya sudah sih bisa pakai solder atau bor ya cuman kalau borgo mata bornya nggak punya untuk ngelubangin kayak gini terus solder juga nyari-nyari gua lupa naro gitu berakhirnya gue manfaatin yang ada aja ya yang gampang dibuat lubangnya ini pakai gunting kayak gini caranya tuh ya Nah ini udah masuk sebelah sini gua agak kebablasan ngelubanginnya jadi agak longgar harusnya sih disini tuh harus rapet ya span tapi ini kelonggaran kan sedikit cuman nggak masalah kalau misalkan kayak gini tinggal kita lem aja dikasih lem kaca do selamat menikmati ya seperti inilah kira-kira hasilnya setelah terpasang dan ditambahkan lem kaca oke ini gue pasang pipa 1 inci supaya dia masuk kesini cuman ini masih agak kepanjangan nih ya harusnya ini tuh rapet ya lebih bagus harus pas antara dok dengan tehnya ini akhirnya gue potong lagi-lagi gue motong disini kebablasan juga aduh ini mungkin karena kerja efek belum ngopi nih jadi kayak gini terlalu buru-buru ya cuman kalau disini ya longgar kayak gini gak masalah sih sebenarnya masih bisa diakalin lagi pakai seal tip ya di tambel kayak gini supaya dia tebal dan bisa rapet ya karena untuk bagian ini ini juga memang dia harus tetap rapet dan kedap udara cuman gak boleh dibikin permanen juga karena ini nantinya untuk mancing air pipa overflow nya dari sini jadi ini harus tetap bisa dibuka ya cuman dia harus rapet nah jadi sekarang kayak gini setelah ditambahkan seal tip lumayan dengan rapet sekarang udah kedap ya ya terlalu longgar tapi masih bisa tetap dibuka tutup lanjut ke pemasangan pipa bening yang lainnya jadi ini tuh nanti akan mengarah balik ke akuarium posisinya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jadi semua sambungan disini harus rapet dan kedap udara ya nah ini kurang lebih di posisinya ini kayak gini nih dasar pipa beningnya ini sejajar dengan dasar T yang bagian bawahnya ini gak boleh lebih ini sejajar ini paling maksimal ya kalau mau dibikin di atasnya sedikit ya di tengah-tengah lubang T nya gak masalah sih ya tapi kalau ngelebihin dasar itu gak boleh karena ini nanti yang akan berperan secara otomatis untuk membuka udara dan menutup untuk sirkulasi di pipa overflow nya nah lanjut kita isi dulu ini air di akuarium nya kurang lebih ini disisakan segini ya ini sekitar berapa pun ada 7 cm ya nanti untuk batas garis airnya gua perjelas sekarang alur pipa overflow nya nih dari dasar itu nggak nempel ya ada celah disitu setiap sekitar 1 cm ya naik kesini ke L terus ke L lagi nah ini turun ke bawah ini sejajar dengan dasar nih L nya ya ini baru kemudian T nah ini dikasih jalur T ini karena ini ke bawah nih dibuat untuk keran pengurasan untuk proses pengurasannya mungkin next akan gua buatkan video tersendiri aja ya saat proses penguras di akuarium ini jadi itu dari T dikasih operan ke setengah ke masuk ke lubang keran nah ini ke atas T lagi ini T yang tadi di bikin sama pipa bening itu ya yang pakai dog itu nah ini jadi airnya ini ya diisi itu sejajar dengan dasar T ini air di akuarium nya diisi sejajar segini jadi pengisian air di akuarium ini untuk mengukur posisi pipa overflow terutama di posisi T nya nah ini pipa bening dan dop yang udah dibuat tadi dengan dilepas dulu jadi posisinya sekali lagi ya gua perjelas lagi di sini nah ini kalau diposisikan di luar sejajar kayak gini ya dasar T nya dengan dasar pipa beningnya ini sejajar ya sekali lagi ini enggak boleh lebih dari dasar T nya itu nah posisinya kayak gini ini nanti di akuarium saat dipasangnya nah dasar pipa bening ini enggak nyentuh ke air dia adalah batasnya itu batas untuk memberhentikan air saat nanti pipa bening itu terbuka ada udara masuk air akan berhenti nah ini lanjut ke bagian bawahnya ini tadi ya satu lagi dari T dikasih L terus turun ke bawah nah ini ke mengarah ke sum filter ini jadi ini nanti dikasih kayak gini sambungan ya dikasih stop kran stop kran nya juga ukurannya pastinya satu inci ya nih posisinya nanti ini pipanya nih sebenarnya ada di belakang ya cuman ini sekarang gue tempatin di sampingnya karena untuk memperjelas alurnya Nah untuk teman-teman mungkin untuk referensi ini ya barangkali mau di screenshot silahkan ini untuk alur pipa overflownya seperti ini nah ini untuk pompa ya dari pompa menuju ke akuarium ini sama ukuran pipanya juga satu inci juga pompanya sendiri gue pakai merek say pro a104 2500 liter per jam 40watt nah ini ini untuk sambungannya dia kan ada tiga gue pakai yang paling gede terus dikasih pipa ukuran setengah inci ini setengah inci dipanasin sedikit biar masuk dari pipa dikasih operan setengah ke satu inci nah ini baru naik ke akuarium pipa satu incinya kayak gitu ya oke lanjut ini sekarang setelah rangkaian pipa dari overflow dan pompa terpasang tersusun lanjut pengisian air di samp filter nah diisi dulu ini disisakan kira-kira ya satu setengah sentian lah ya satu setengah sampai dua senti ini ya nggak apa-apa nih jangan sampai luber aja untuk pengisian di samping filternya nih kemudian kita nyalain sekarang pompa nya untuk naikin air yang di samping filter ke akuariumnya kita tunggu sampai dia turun airnya ini di samping filter ini sampai kira-kira kedengeran bunyi tekor pompa nya ya kalau udah tekor berarti dia udah nggak bisa naikin airnya lagi nah ini kayak gini ini bunyi kompanya udah tekor kayak gini kemudian kita cabut kita matiin lagi sekarang air dari samping filter udah dinaikin ya udah berhenti itu pompa nya baru ini ke proses untuk pemancingan air di pipa overflow nya nih ya kita buka untuk bagian pipa bening ini nah disini kita sediakan ini nih ya karet dengan plastik karetnya cukup dua biji karet bilangnya sama plastik dan pastikan jalur atau kerannya ya tertutup dua-duanya ini untuk kuras tertutup ya untuk kesamnya juga pastikan dalam posisi tertutup juga selanjutnya ini kita masukin air dari sini untuk mancingnya ya dari pipa overflow nya ini dibantu dengan corong merah kalau corongnya sih bebas ya harus corong merah cuman nih lagi kebeneran aja ada warnanya warna merah nah isinya ini airnya dari aquarium ya jangan air tambahan lagi dari selain dari aquarium gitu biar debitnya nanti nggak berubah nah disini udah sampai penuh begini baru ditutup dengan plastik dan karet yang udah disediain tadi tutup begini sampai rapet ya nutupnya ini nggak boleh ada udara karena kalau ada udara nanti mancingnya jadi kehambat prosesnya jadi susah gitu susah untuk mancingnya nah sekarang kita mulai buka pelan-pelan nih di stop kerannya ini sedikit-sedikit aja dibukanya sedikit ini udah keluar baru kita tambahin lagi dibuka terus sedikit-sedikit sampai mentok posisi kerannya ini terbuka full di sini harus sabar ya untuk proses mancing ini tapi ya nggak usah khawatir untuk mancing air seperti ini selama tidak ada kendala di pipa overflow nya ini cukup sekali aja di awal setting seperti ini gitu bahkan nanti kalau pun murah yang murah itu enggak setelah air dikurangin bisa sampai 70% di aquariumnya nggak perlu mancing kayak gini lagi tapi ya nanti itu ya videonya akan gue buatkan tersendiri biar lebih jelas kalau misalkan sekalian di sini kan ini juga ya nanti malah bingung gitu nah ini udah gua buka hampir full ini masih belum maksimal nih segini bahkan ini udah full nah ini kalau kayak gini ini karena prosesnya baru pemancingan proses pertama biasanya nggak langsung full ya di pipanya ini karena masih ada udara yang terjebak yang di bagian letter U yang di atas itu biasanya nah ini kalau kayak gini udah kita tutup lagi ini plastik dan karetnya dilepas lagi lakukan proses pemancingan seperti tadi ya diulang sekali lagi ini karena pasti airnya udah berkurang ditambah lagi ya diisi lagi ya tadi sampai penuh lagi di pipanya ya nah kayak gini ini airnya udah dipenuhin lagi di pipanya kita lanjut lagi buka lagi untuk bagian kerannya dibuka pelan-pelan jadi pastikan semua sambungan pipa ini udah kedap udara ya udah nggak ada celah kalau misalkan udah dipastikan semua kedap semua sambungan rapat pas presisi sirkulasi di pipanya pasti akan berjalan lancar nah ini tuh udah mulai gede nih airnya ya walaupun ini belum dibuka semuanya lakukan terus buka pelan-pelan oke bisa dilihat ya sekarang harusnya deres banget ini saat dibuka full ya seperti ini airnya kenceng banget ya hanya dengan pipa satu inci aja nih jadi enggak perlu gede-gede juga ya untuk di tank ukuran satu meter pipa satu inci itu sudah cukup ya tinggal menyesuaikan dipompa aja jadi untuk pipa ini disamakan ya antara overflow dengan pipa yang dari pompa kalau mau pakai satu inci ya satu inci gitu mau pakai tiga perempat atau satu setengah disamakan dua-duanya ya biar nanti untuk ngatur debitnya tuh nggak susah dan nggak apa ya ya nggak beda jauh jadi sirkulasinya bisa stabil nah ini udah selesai jadi tadi kerannya udah ditutup karetnya kita buka sama plastiknya kita udah nggak pakai lagi Nah sekarang bagian yang ini kita pasang yang pipa beningnya ya tinggal langsung dipasang aja ke sini ya inget pastikan semua sambungan disini juga ini harus kedap terutama yang untuk masuk ke T nya ini tadi jangan lupa ya dikasih siltip Oke udah kayak gini ya udah sip nih kalau untuk pipa-pipa sih disini gua lem tetap pakai lem pipa ya setiap sambungan gitu hanya yang tadi aja tuh ya pipa bening itu sama yang yang ketek pakai siltip karena itu untuk maintenance kalau jaga-jaga aja gitu sewaktu-waktu ada trouble ya untuk kita jaga jadi nggak dibikin permanen nah ini sekarang kita nyalain lagi pompa nya karena tadi airnya kan udah kesam filter udah masuk pas saat mancing itu cukup deres dan banyak jadi turun ini airnya ya dari akuarium nah ini dinyalain sampai pipa beningnya kerendem tuh ya ini kerendem dasarnya nih kalau udah kerendem kayak gini udah sekarang kita buka kerannya ini seperti proses tadi pemancingan untuk ngebuka keran ini jangan buru-buru ya dibukanya itu tapi harus pelan-pelan ya untuk proses pertama ini ini udah cukup lumayan deres nah ini tinggal diatur antara debit yang keluar dari pipa overflow ke sum filter dengan air yang dibalikin pompa ke aquarium ya tinggal diatur aja nanti debitnya untuk proses disini nih kalau prosesnya udah diatur proses pengaturan udah berhasil ya disini karena disini itu butuh kesabaran ya untuk mengatur bukaan kerannya ini untuk bisa nyamain debitnya dengan pompa harus ekstra sabar tapi hanya di awal aja sih nah ini ini udah stabil nih setelannya jadi udah ditambahkan medianya nih di chamber pertama ini pakai cloudness untuk media-medianya ini udah diisi ya udah ada media filter mekanis dan biologisnya yang next lah ya untuk detailnya akan gua buatkan juga videonya secara terpisah oke sekarang kita cabut dulu ini untuk ngetes nih ya ini pengetesan nah ini dicabut pompanya mati ini kita lepas dulu ini air akan turun ngisi ke sum filter sampai di batas pipa sudah bening terbuka ya air bisa dilihat secara otomatis dia berhenti ini udah ngisi ke sum filternya ya seperti tadi pengisian di awal ini sisanya ya kira-kira satu setengah sentian lah ya nah ini karena pipa bening ini udah terbuka nih ini yang bikin airnya jadi berhenti secara otomatis jadi nggak akan bikin luber nah sekarang kita tes lagi untuk dinyalakan lagi pompanya bisa dilihat nah disini airnya langsung keluar dia pelan-pelan akan membesar sendiri dari seperti di awal tadi ya tanpa harus di otak atik lagi bukaan tutup kerannya tanpa harus dipancing lagi dia akan berjalan berjalan otomatis sirkulasinya jadi kalau pipa overflownya udah bener sambungan-sambungannya semua udah kedap ini pasti semua akan berjalan lancar seperti ini nih ya bisa dilihat ini pelan-pelan dia membesar sendiri sengaja ini untuk prosesnya enggak gua skip dan enggak gua percepat juga ya supaya lebih bisa difahami nah jadi untuk dalam keadaan sirkulasi normal nah ini di sini nih pipa beningnya ini bisa dilihat ya yaitu air ngalir dari jadi sedotan ini ada dua pipa overflownya yang dari dasar sama ini pipa bening nah karena ini di sini dia nyedot air ya jadi khawatirnya karena ada tarikan juga disitu air kalau misalkan gak ditutup begini ikan bisa kesedot terutama ekornya ya riskan gitu dituriskan ke ekornya kalau lagi yang deket ke bagian daerah pipa itu jadi ditambahin corong bekas powerhead nih kayak gini tuh jadi kalau kayak gini lebih aman ya ke ikan juga nah ini udah normal ya pasang lagi karena kalau nggak dipasang kayak gini nggak ditambahin nggak dipanjangin pipanya ini nyiprat-nyiprat keluar-keluar airnya tinggal ini sih nunggu kautnya aja nih ya kalau dalam dunia filtrasi disebutnya belum matang jadi agar kautnya masih baru jadi belum bisa perputarannya sirkulasinya belum apa ya belum semuanya nah dan ini kira-kira ini pakai dua harian ya dua harian dimasukin ikan percobaan dua ekor dulu sama disini untuk outputnya dari pompa ke akuarium ini dipakaiin percobaan dengan mushroom tapi mushroomnya ini mushroom yang pabrikan ya yang apa headnya itu dia bisa diputer itu untuk setelannya bisa dilihat di sini sebenarnya itu masih cukup bagus dan stabil ya itu cuman karena pompanya gede akhirnya udahlah riskan kayaknya yang takut kita takut ngerusak pompa tekanannya terutama ya area digantinya ini setelah lima hari bisa dilihat kalau tadi muternya udah semuanya ya udah stabil dan untuk head mushroomnya disini ini diganti akhirnya pakai yang DIY tapi ini bukan bikin sendiri ya maksudnya ini yang buatan cuman yang udah jadi ini di online shop banyak sih ya gue beli di online shop ini ukurannya dari satu inci kedua kedua inci ini untuk penyumbatnya pakai japmat sini ya bisa dilihat mikro babanya sebenarnya cukup banyak ini cuma karena backgroundnya biru aja jadi ya yang kelihatan segitu udah cukup lumayan gitu kalau background itu mungkin ini bisa lebih kelihatan lebih dres lagi Oke mungkin ini aja yang bisa gue share untuk video gua kali ini semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai bertemu kembali di video gua berikutnya ya